Hai mulai ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada saat ini bersama kita semua ada 38 partisipan dan semoga sambil berjalannya kegiatan jumlah partisipan makin bertambah sehingga manfaat dari kegiatan ini lebih banyak yang mendapatkan eh Bapak Ibu saya perkenalkan untuk kegiatan kita hari ini ada narasumber beliau salah seorang guru SMP di Kabupaten Maros tepatnya dari SMP 35 Satap Moncong Loe kami tertarik mengajak Pak Ainun Najib menjadi narasumber di kegiatan kita siang hari ini karena beliau barusan memenangkan salah satu kategori jadi juara satu kategori pembuatan game edukasi atau game pembelajaran di hari guru nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini jadi masih fresh piagamnya mungkin masih sudah baru terpajang jadi masih fresh jadi langsung kita culik sebelum diambil oleh kegiatan lain kebetulan di kegiatan tersebut beliau membuat game pembelajaran atau game game edukasi dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline jadi saya rasa ini aplikasi yang sangat menarik saya tidak mau berpanjang yang lebar mengantarkan kita ke kegiatan hari ini biar lebih banyak waktu untuk narasumber dan sebentar peserta untuk mengeksplore aplikasi ini jadi untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan langsung ke Pak Ainun Najib untuk memulai pemaparan materinya silakan Pak Ainun Pak Ainun silakan dimulai apabila terkendala sinyal mungkin videonya di nonaktifkan saja biar terfokus ke audio dan pemaparan materinya dan selvakan penipas dan ukur acara dan ukur acara dan ukur acara dan ukur acara itu Pak Aynun? Cek sound 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 Pak Aynun? Cek sound. Cek sound Pak Aynun? 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 Di sini Articulate Storyline memiliki ada tiga fitur sebenarnya yang Bapak Ibu perlu kenal. Proyek itu maksudnya adalah satu kali kita membuat media itu sama dengan kita membuat sebuah proyek. Di dalam proyek itu, sebentar nanti saya perlihatkan apa yang maksud dengan scene, slide, dan layer. Scene itu adalah tempat kita akan membuat materinya atau game. Kemudian dari scene ini, bisa satu atau lebih, akan muncul slide. Kita munculkan slide seperti di PowerPoint. Slide yang berturut-turut sebanyak apapun yang kita butuhkan. Kemudian dalam slide ini, nah ini yang membedakan dengan PowerPoint. Di dalam slide ini terdapat layer. Layer itu adalah berfungsi memaksimalkan apa isi slide tanpa mengganggu slide-slide yang lain. Jadi kalau kayak PowerPoint, kita biasa gunakan fungsi hyperlink. Kita biasanya membuat, misalnya membuat hyperlink di slide satu, kita biasanya akan menghubungkan ke slide dua, dan tiga, dan seterusnya. Kalau di Articulate Storyline, bisa juga seperti itu, cuma ada bantuan layer namanya. Untuk memaksimalkan fungsi slide di sini, satu slide berikutnya. Nah, di dalam konten Articulate ini bisa memasukkan teks, gambar, audio, video, atau bahkan file. Pak Aynun, suaranya hilang, Pak. Seperti ini. Oke. Tunggu dulu ya. Tes-tes. Masih ya? Sudah ada suaranya, Pak. Halo? Tes? Ya, suaranya sudah terdengar kembali, silakan dilanjutkan. Ya. Kayaknya kurang stabil. Ya, Bapak-Ibu yang masih berada di room kita hari ini, sudah ada 73 partisipan dan panitia. Mohon kesabarannya untuk menunggu narasumber kita, mencari spot yang lebih bagus sinyal internetnya untuk pemaparan lebih lancar. Jadi, mohon kesabarannya, karena memang sekarang lagi musim hujan, jadi sinyal internet di beberapa daerah itu kurang stabil. Silakan Pak Aynun, kalau sudah bisa dilanjutkan. Terima kasih. Suaranya belum ada, Pak. Iya. Oke, oke. Sudah? Tentu ya? Oke, bagus. Oke, saya lanjut lagi. Di Articulate Storyline ini bisa memasukkan tag, gambar, audio, video, bahkan file animasi atau flash. Ini juga bisa dilakukan di PowerPoint, tapi seperti saya bilang tadi, PowerPoint masih butuh bantuan aplikasi lain untuk dipublish atau dipublikasi. Nah, kalau di Articulate ini, Bapak-Ibu sekalian, untuk mengenal scene, slide, layer, dan penggunanya secara detail, maka saya sudah menyediakan link tutorial mulai dari pembuatan slide pertama sampai slide terakhir, tapi mungkin di akhir pertemuan baru kita akan bagi, bagi Bapak-Ibu yang serius membuat satu media Articulate Storyline. Saya lanjut kemudian. Nah, di bagian Storyline itu ada yang namanya skin. Skin itu sebaiknya terstruktur rapi maksudnya. Biasanya nanti akan saya perlihatkan di Articulate Storyline-nya. Di skin itu biasanya masih default. Default, jadi kita harus ganti namanya supaya jelas file apa yang kita akan susun. Supaya mudah dalam pembuatan hyperlink-nya. Berikutnya, ini yang saya maksud memudahkan hyperlink antara slide satu dengan slide yang lain. Jadi, dalam tiap-tiap slide itu bedanya kalau di PowerPoint, cuma ada slide satu, dua, dan seterusnya. Kalau di Articulate Storyline, setiap slide sebaiknya memiliki judul. Sudah ada judul default, sebaiknya kita ganti supaya memudahkan untuk fungsi hyperlink-nya. Berikutnya, slide pada Articulate Storyline itu bisa berisi dua. Conten dan quiz atau game. Nah, maksudnya kalau slide ini kita bisa sambil memberikan materi sekaligus kemudian setelah belajar materi pada bagian konten, maka kita membuatkan quiz atau gamenya. Nah, untuk membuat ini, slide-nya harus berbeda dengan konten. Jadi, khusus untuk quiz atau bagian game, kita harus memasukkan fitur tertentu untuk membuat quiz-nya. Kalau ini tidak perlu dimasukkan fitur-fitur tertentu, ini sudah umum. Saya lanjut lagi. Setelah slide itu ada yang namanya layer. Memisahkan objek konten yang satu dengan yang lainnya. Ini akan saya perlihatkan sebentar. Kemudian pada Articulate Storyline, sebuah slide bisa terdiri dari minimal satu layer atau lebih. Ya, satu layer atau lebih. Apa penjelasan saya jelas ya? Suara jelas? Ya, jelas sekali Pak. Jelas Pak. Baik, saya lanjut lagi. Slide atau layer ini, Bapak-Ibu sekalian, ini hanya sebagai teori. Seperti lembaran kertas. Kalau yang mengatur penggunaan medianya, itu disebut sebagai trigger. Nah, ini yang ada juga pada, di PowerPoint juga ada, tetapi di trigger pada Articulate Storyline ini lebih banyak variasinya, sehingga kita bisa bebas membuat media yang lumayan kompleks, lumayan keren untuk sebuah media. Bukan lagi saya bilang sederhana, tapi sudah sangat bagus. Itu pun baru pada tingkatan Articulate pemula. Misalnya saya masih pemula juga, karena saya hanya menggunakan beberapa fitur dari Articulate Storyline, hanya menggunakan beberapa trigger, yaitu di copy-paste-copy-paste saja, tetapi masih banyak variasi trigger yang sebenarnya bisa dimaksimalkan, mungkin bukan di tempat ini, di tempat lain, kalau Bapak-Ibu rajin membaca tutorial, di situ ada yang bisa menggunakan skrip, dan sebagainya, dan kalau sudah sampai saat itu, berarti Bapak-Ibu sudah ahli dalam penggunaan Articulate Storyline. Jadi begini, media Articulate, kalau kita buat media di Articulate Storyline, itu menghasilkan format file add story. Seperti kalau kita membuat file di Word, Microsoft Word, biasanya ada tulisan nama aynun.docx, atau misalnya file excel.xcl, atau sgp, jadi nanti ada jenis file sgp yang akan kita gunakan. Ini kalau di media Articulate Storyline menghasilkan file seperti ini. Ini file mentahan. Apabila sudah jadi medianya, bisa kita publish supaya bisa dilikmati oleh orang lain, publishnya itu menjadi file HTML5, atau flash, atau bisa juga file aplikasi. Ini file aplikasinya bisa dioperasikan di desktop, bisa juga di smartphone. kalau HTML5 hanya bisa diakses lewat web. Ini bisa online, bisa juga offline. Untuk penggunaannya. Offline, apabila file HTML5-nya sudah ada di perangkat kita, laptop, atau komputer kita. Nah, Bapak, Ibu semua, inilah dari satu file sebenarnya, dari satu media, kita bisa membuat dua macam file, HTML5 dan file aplikasi. Dan kebetulan, misalnya kayak di waktu hari guru nasional baru-baru di Provinsi Sulawesi Selatan, itu ada dua kategori yang berkaitan dengan media. Satu berbasis HTML5, satu berbasis aplikasi. Jadi, kalau ada lomba seperti itu, itu enak. Kita satu kali membuat media, diarticulate storyline, kita bisa publish menjadi dua. Jadi, berarti dua kategori kita bisa ikuti. Ya, seperti itu. Saya kira demikian untuk file HTML5-articulate storyline, saya akan terlihatkan langsung ke beberapa contohnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya buka yang lain? Atau sharing dulu, semua? Mungkin ditampilkan dulu contoh-contohnya, atau mungkin bisa langsung ke aplikasinya, Pak. Karena belum ada pertanyaan yang muncul. Bapak-Ibu sekalian, saya sekarang buka Articulate Storyline 3. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Articulate Storyline itu ada beberapa, macam. Storyline 3 ini cukup bisa jalan, biasanya kalau menggunakan komputer atau laptop, yang spesifikasinya 64 bit. 64 bit, kemudian menggunakan Windows 10. Jadi, ada batasan supaya Storyline 3 ini bisa berjalan lancar. Bagaimana kalau ada Bapak-Ibu yang memiliki spesifikasi 32 bit, dan Windows masih banyak, saya lihat sekarang masih menggunakan Windows 7. Nah, itu biasa ada alternatif pakai Storyline 2. Tapi biasa tampilannya masih belum terlalu menarik, Bapak-Ibu sekalian. Tapi sebenarnya sudah paling standar sih Storyline 3. Ada juga yang lebih bagus dari ini. Ini yang paling standar. Ada yang lebih bagus, Storyline 360. Tapi untuk mengakses Storyline 360 ini, Bapak-Ibu harus mengakses secara online, dan mendaftarkan email di situsnya. Seperti itu. Jadi, untuk saat ini, saya akan sajikan dulu Storyline 3-nya. Lomba yang baru saja saya ikuti, Bapak-Ibu sekalian, menggunakan yang ini. Menggunakan yang ini. Media Pencernaan Aino. Tuma, sebelum kita masuk ke contohnya, kita perkenalkan dulu yang apa yang saya sudah sajikan tadi. Kita klik New Project. Beginilah tampilan awal dari Articulate Storyline. Menu Insert, Slide, Design, Transition, Animation. Ini semua ada di PowerPoint. Ada PowerPoint. Ini yang disebut sebagai skin. Jadi, skin-nya ini, nanti bisa kita lanjutkan beberapa slide. Ini masih ada satu, baru ada satu slide. Kita bisa klik dua kali di sini, supaya kita perpulsaan skin-nya. Nah, di sini yang terakhir. Jadi, Untitled Skin. Jadi, ini skin pertama yang kita buat. Kemudian, seperti saya bilang tadi, slide-nya itu harus sebaiknya dirapikan. dengan mengganti nama Untitled Slide ini. Misalnya, saya klik dua kali di situ, misalnya jadi materi. Contoh saja. Kemudian, Enter. Kemudian, saat masuk di sini, Bapak-Ibu semua, kita harus mulai memperhatikan tampilan slide. Kalau seperti ini, slide-nya masih bentuk kotak agak besar, belum terlalu panjang ke samping. yang kita butuhkan panjang ke samping. Maka, kita mulai dari desain. Klik di sini, desain. Kemudian, story size. Kemudian, kita buka log-nya dulu. kita ambil yang standar. 1280 dan 720. Kemudian, oke. Nah, ini tampilannya. Jadi, ada beberapa menu, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang saya bilang tadi. Skin. Ada slide. Ada trigger. Nah, kemudian di sini ada namanya base layer. Ini bagian layer. Bagian layer. Ini bisa ditampakan. Misalnya, tapi ini karena belum ada variasi, belum ada isian apapun. Kita belum permainkan dulu layernya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak-Ibu semua, inilah yang menjadi masalah seluruh media yang dibuat oleh seorang guru atau siapapun yang suka membuat media-media presentasi. Masalahnya biasa pada aset. Pada aset. Kalau misalnya seperti ini, aset background, misalnya, gambar background. Ini kan terbatas. Ini terbatas. Sangat disarankan dalam membuat media, kalau hanya untuk mungkin dipresentasikan di depan siswa, kadang siswa kurang memperhatikan menarik atau tidaknya. Tapi kita harus segera membuat media menarik, supaya siswa itu misalnya bisa terpacu melihat penampilan presentasi kita. Tapi kalau tampilan ini kita harapkan pada aplikasi, sama seperti di PowerPoint, terbatas. Maka sangat disarankan kita buat aset background sendiri. Aset background sendiri. Makanya disinilah kebutuhan dengan PowerPoint juga masih besar. Karena di PowerPoint agak bebas berkreasi dengan background, aset, tombol-tombol, misalnya, mau buat tombol menarik. Nah, saya sudah buka di sini satu lagi. Contoh, lihat. Di sini teman-teman sekalian, ini saya ingin masukkan sebagai background, seperti papan tulis di medianya. Kemudian ini saya buat tombol sendiri. Tombolnya bagaimana? Ini saya lepas. Jadi ini kalau Bapak, Ibu semua sudah ahli dalam membuat aset, ini namanya aset semua, ini baru kita gunakan di PowerPoint. Contoh bagaimana? Coba lihat di sini. Coba lihat penggunaan aset yang saya miliki. Oke, saya coba publish ya. Atau kalau jadi aja. Oke. Ini media yang saya ikutukan kata romba-romba ini. Nah, coba lihat. Ini tempatan saya seperti ini, saya jatuhkan. Ini semua ada pengaturan di artikulatis kembangan. Dan bunyi-bunyi seperti ini. Banyak yang terlihat pertama, aset rikau. Ini bisa diambil di briefing. Ini ada banyak yang saya bagi. Saya ingin membuat aset yang kita lepas. Aset secara kemarin. Kalau saya berangkat, saya ingin membuat sendiri. Ini background saya ambil dari briefing. Kemudian, tombol mirah ini saya ambil dari briefing. Cuma tombol yang penting ini, saya ambil dari flat icon. Ini situs flat icon. Ini, saya pasalkan. Jadilah tombol yang penting. Oke, seperti ini. Tombol volume ini, kalau saya klik lagi, muncul suara. Suaranya dengaran. Dengar manggoranya pendengar, dan gambarnya dilakukan. Oke, jadi kembangan di sini, takut lagi, dilakukan suara. Dari ini saja, bagi saya akan menarik perhatian. Seperti saat saya... Halo, kenapa? Lanjut, Pak. Oke, saya... Lanjut. Kemudian, dalam pembuat media presentasi ini, diupayakan membuat judul yang menarik perhatian. kalau Bapak-Ibu punya kemampuan, apa ya, penggunaan aplikasi grafis, seperti Photoshop, CorelDRAW, itu akan sangat membantu untuk pembuatan... apa? judul-judul seperti ini. Tapi kalau tidak bisa, dengan PowerPoint pun, sebenarnya bisa. Walaupun mungkin hasilnya tidak semenarik ini. Oke, semenarik judul seperti ini. Kalau saya pribadi sih, karena kebetulan kurang mahir di Photoshop, terpaksa menggunakan jasa teman, untuk membantu pembuat judul ini. Tapi yang lain, saya kerjakan sendiri. Nah, seperti ini. Ini, tombol yang saya buat di PowerPoint. Ada beberapa item, misalnya kayak... misalnya kita memberikan efek mengkilap, seperti ini. Kemudian, tombol bulat. Kemudian, yang simbol-simbol gambar seperti ini, ini diambil di flat icon. Flat icon, seperti ini. tinggal kita kasih judul. Kuis, pengembang. Saya mainkan dulu, misalnya kayak gini. Nah, ini kita main di layer. Ini namanya kita main di layer. Bukan di slide yang lain. Ini masih satu slide. Dengan file judul ini. Tapi kalau saya mainkan yang ini, ini sudah pindah slide. Oke, saya perlihatkan di sini. Lihat, Bapak-Ibu sekalian. Di background judul ini, ada garis-garis, selang-seling, warna-warni. Kemudian, dua warna yang berselang-seling. Kemudian, kalau saya klik ini, coba lihat, di belakang tulisan ini, masih ada background-nya. Nah, itu artinya, saya menggunakan slide yang sama. cuman saya tutupi. Saya tutupi. Beda saat, misalnya saya klik ini. Ini sudah pindah slide. Bukan lagi di slide yang ini. Saya klik ini. Oke. Berarti, kita sudah masuk di sini. tombol juga. Saya atur. Nah, saya akan pakai sekalian. Tombol, hidron yang saya gunakan. Ini tidak akan didapatkan di powerpoint, yang seperti ini. menggunakan ofis 2013 ke atas. Ofis 2013 ke atas. Kalau 2010, itu masih terbatas untuk berkreasi membuat-buat aset. Jadi, saya sarankan kalau Bapak, Ibu yang laptop-nya, spek-nya masih bagus dan masih menggunakan spek-nya, spek-nya lumayan bagus, tapi masih menggunakan tapi masih menggunakan ofis 2010, sangat saya sarankan beralih ke 2013, 2016, 2019, kalau perlu. Kalau perangkatnya masih memenuhi syarat. Nah, di sini sudah lain. Coba lihat. Saya buka lagi. Misalnya, contoh ya. Jenis nutrisi. Lihat, Bapak, Ibu sekalian. Jenis tombol yang ada di sini sudah beda dengan yang di site sebelumnya. Misalnya, kalau saya kasih nonton ya. Misalnya, saya tutup dulu. Kembali. Ini di sini, tombol home. Di sini, tombol silang. Silang ke arah. Comment. Misalnya, saya klik di sini. Coba lihat. Bapak, Ibu sekalian. Penggunaan layer. Saya klik ini. Kemudian, saya klik ini. Saya klik ini. Ini akan tampil di smartphone Bapak, Ibu sekalian. Anak-anak juga yang misalnya mendownload aplikasi. Aplikasi ini cukup ringan. Tidak sampai 30 MB. Sebenarnya kalau tidak ada video yang saya masukkan. Ada 6 video yang saya masukkan. Seandainya tidak ada video di sini. Mungkin bisa lebih rendah lagi. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber. Oke. Saya kembali ke form. Ini baru dari materi yang saya bilang tadi. Slide-slide yang kita buat itu bisa melahirkan materi. Bisa juga melahirkan kuis. Inti media kan. Di situ ada materi dan kuis. Yang lain ini kompetensi indikator itu tambahan. Kalau kompetensi indikator itu perlu diketahui supaya jelas arah pembelajaran sesuai judul. Kalau ini sebenarnya bisa dihilangkan. Jadi kalau Bapak, Ibu mau mengambil media saya ini silakan bebas. Tetapi wajah saya ada di situ. wajah saya ada di situ. Jadi kalau mau pakai media saya untuk mengajar jangan sekali-sekali klik pengembang. Karena saya yang jadi terkenal nanti. Oke, saya lanjut. Ini media yang sudah jadi Bapak, Ibu semua. Bagaimana kalau Nah, median tadi itu. Oke, saya tidak sajikan yang ini ya. Karena ini saya tidak buat tutorialnya. Ini saya tidak buat tutorialnya. Saya tutup dulu. Bisa gitu dipakai di Kak. Yang saya buat tutorialnya itu. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Oh, oke. Bapak, Ibu semua. Ini adalah contoh artikulat storyline yang sudah saya buatkan tutorialnya. Dan tutorialnya saya sudah rekam. Dan insya Allah sebentar bisa diakses oleh Bapak, Ibu semua. Jadi, Bapak, Ibu ikuti cara-cara. Oke, ada pertanyaan untuk ini. Oke, saya lanjut. Saya lanjutkan dulu, Bapak, Ibu semua. Nah, ini ada beberapa slide. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan slide untuk mengerjakan ini butuh beberapa hari karena ditambah dengan pembuatan asetnya. Aset itu yang sebenarnya kadang butuh waktu lama. Sebentar mungkin kalau ada sesi lain setelah saya perlihatkan ini mungkin ada sesi pembuatan aset sedikit ya. Memperlihatkan pembuatan aset. Nah, Bapak, Ibu semua, ini selain materi bagian skin, ini jadi satu skin ini, satu skin. Kemudian, coba lihat di sini. Kalau saya... Halo, kenapa? Ya, dilanjut, Pak. Oke, dilanjut. Misalnya, saya klik materi ini. Ini ada materi. Materi ginjal. Mohon maaf, Bapak, Ibu semua, mungkin kalau ada yang berbeda MAPL sama saya, ikuti saja dulu isinya. Yang penting kan pembuatannya. Mengenai nanti kalau dalam pembuatan, latihan pembuatannya, Bapak, Ibu semua, mau mengganti judul, misalnya ini mau diganti, ya silakan. Mau isinya ini mau diganti, silakan. Ini saya contohkan karena kebetulan MAPL saya IPA. Di sini, ini namanya slide. Cuma ada tambahan yang saya sebut tadi sebagai layer. Layer di sini, base layer. Ini sudah masuk base layer. Cuma kita bisa membuat layer tambahan. Nah, jadi ini masih dalam satu slide. Ada layer di sini, tambahan di sini. Jadi ini layer utama, base layer. Kemudian ada layer tambahan. Ini bisa kita tambah terus. Apapun yang kita butuhkan. Misalnya ginjal. Kayak gini, ya. Apa gunanya ini? Base layer. Kemudian ada ginjal di sini. Coba lihat, di belakang di sini masih ada tulisan. Berarti ini masih memperlihatkan base layer-nya. Nah, kalau saya perlihatkan caranya, kita bisa preview di sini. Bapak-Ibu sekalian. Preview di slide. Maksudnya, hanya slide ini saja yang saya ingin tampilkan publikasinya. Nah, jadi misalnya saya klik. Nah, di sini ada teori, pernahkah kamu menyadari mengapa dorong tubuh air kecil terjadi? Dan ini hanya pertanyaan pemicu untuk anak-anak, padahal isinya hanya penjelasan umum tentang sistem ekskresi. Nah, di sini kan gambarnya, apalagi kalau ditampilkan di smartphone, itu gambarnya kecil. Seperti ini, kurang jelas. Maka, kita atur bahwa saat mengklik tombol ini, maka ini yang terjadi. Jadi ini base layer, tampilan base layer. Pas kita klik ini, maka kita akan ke layer tambahan. Nah, coba lihat. Tadi saya sudah perlihatkan layer-nya. Nah, gambarnya jadi besar. Jadi bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, kalau kita klik lagi yang ini, maka kembali ke layer utama. Lihat ke layer. Ini fungsi layer. Lihat ke layer. Lihat ke layer yang lain. Nah, ini coba lihat. Bapak, Ibu, sebenarnya game. Ini gamenya. Masuk game. Ini judul layernya. Game satu. Di sini game satu. Base layer. Kemudian, di sini ada satu, dua, tiga, empat. Coba lihat tampilan di belakang, Bapak, Ibu, sebenarnya. Tidak berubah, karena ini masih satu slide. Masih satu slide. Nah. Ini akan tampil, kalau kita sudah masuk ke gamenya. Contohnya, mungkin bisa lihat seperti ini. Review. Kalau di skin, itu akan lama kita menunggu. Di skin itu mulai dari awal sampai akhir. Sebentar kita perlihatkan full. Ini salah satu menu yang menarik dari Articulate Storyline. Itu menu drag and drop. Ada di tutorial nanti, silakan Bapak, Ibu berkreasi. Ini, kalau kita klik di sini, ini akan menuju ke layer tambahan tadi. Layer petunjuk. Nah. Petunjuknya, memasangkan nama alat tubuh penyusun sistem ekspresi. Caranya, klik dan tahan nama alat tubuh, lalu pindahkan kotak yang benar. Kemudian, lepaskan klik, isi ke seluruh kotak yang tersedia. Klik OK. Kemudian, kesempatan menjawab sebanyak tiga kali. Oke. Ada tiga kali proses menjawab. Saya coba salahkan satu kali ya. Misalnya kayak ini. Nah, itu di klik. Tahan. Kalau di smartphone juga seperti itu, ditahan saja. Bawa. Kemudian, klik OK. Pasti salah. Nah, coba lagi. Ini suara dan sebagainya itu Bapak, Ibu bisa berkreasi sendiri untuk mengganti soundnya. Karena ini suaranya, karena masih tutorial, jadi masih kurang menarik. Saya ulang kembali. Sekarang kita coba benarkan. Nah, perhatikan Bapak, Ibu bisa. Ini juga kita bermain-main skor. Di sini 0. Jika jawaban yang benar, ini pun akan berubah. Oke. Kamu hebat. Seandainya di kesempatan pertama tadi dia menang, maka akan ada tiga bintangnya. Ya, oke. Kalau bisa kita uji coba lagi. Arteri, urethra, fisik urinaria, vena, ginjang, urethra. Oke. Tiga bintang. Kamu hebat. Karena kita ulang tadi ya. Kemudian klik OK. Oke. Kalau tampilan seperti ini, kita tidak bisa lanjut ya. Kalau muncul seperti ini. Karena ini hanya preview saja memperlihatkan. Yang diperlihatkan cuma apa yang ditampil di satu slide. Nah, tombol yang ini mengarah ke slide yang lain. Otomatis tidak bisa tampil. Kecuali kita akan tampilkan secara full ya. Jadi, kita bisa padukan di sini video. Karena saya masukkan intro video juga. Misalnya kalau untuk materi ini, saya terakhir ya untuk penampilan artikulatnya. Kita klik di skin. Berarti kita akan melihat seluruh tampilan slide yang ada di media ini. Bapak, Ibu semua. Yang seperti ini kan bisa kita atur di... Sama seperti PowerPoint. Kerjaan-kekerjaan supaya media kita kelihatan menarik bagi siswa. Nah, ini seperti ini bisa bergerak. Karena kita sudah atur tadi di desainnya. Kemudian kita mulai klik di quiz. Kalau materi kan tadi sudah. Kita masuk ke quiz. Kita bisa main-main di sini. I know misalnya. SMP. Oke. Materi yang tadi. Vena. Arteri. Kalau kita klik OK. Kamu hebat. Nah, ada yang untuk siswa. Ini sekedar bermain-main. Karena siswa juga akan tertarik ketika ada kuis-kuis seperti ini. Ini untuk petunjuknya baru satu kali kuis ya. Satu kali kuis. Bapak, Ibu silahkan berkreasi nanti kalau menekuni artikulat suruh lain ini. Bisa sampai dua, tiga, dan seterusnya. Tetapi jangan lupa untuk mengatur pensekorannya. Seperti itu dulu mungkin Pak Embrose. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Embrose. Pak Embrose. Pak Embrose. Pak. Halo, Pak Inul. Ya, halo. Ada Bu Arfi, handle dulu. Silakan, Bu Arfi. Ya, Pak. Imran kayaknya terkendala sinyal di tempat yang beliau lagi hujan lewat sekarang. Bagaimana lanjut ke... Lanjut materi ini, apa sesi tanya-jawab? Mungkin ini ada pertanyaan, Pak Inul. Saya bacakan dari room chat, apa kelemahan dari aplikasi ini dan apakah media yang dibuat bisa dalam bentuk video yang di-save di komputer atau HP? Halo. Halo. Ya, ya, ya. Terdengar suara-suara? Jelas, Bu. Jelas, jelas. Bisa saya langsung jawab, Pak Imran? Ya, bisa. Silakan, Pak. Ya, ya. Kalau kelemahan, Bapak, Ibu semua, semua aplikasi jelas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kalau untuk hanya sekedar membuat media presentasi sederhana yang cukup menarik, artikulat surah lain ini sudah lumayan. Cuma, kelemahan yang saya maksud bahwa baik dengan artikulat surah lain, pengetahuan kita yang harus diperkuat. Misalnya, ada di trigger itu salah satunya harus menggunakan skrip. Skrip-skrip tertentu sehingga tampilannya semakin menarik. Bisa, ada biasanya, misalnya kayak saya tadi. Misalnya tampilan ini ya, volume yang tadi. Misalnya tampilan volume ini. Kalau yang saya kuasai hanya sampai pada trigger, jadi trigger-nya hanya menghilangkan dan memunculkan suara. Nah, tetapi kalau pada trigger yang lain, saya coba lihat dulu trigger-nya. Nah, ini contoh trigger-nya. Pada trigger yang lain, Bapak, Ibu semua, Ini, misalnya eksekutut javascript ya. Itu, kita bisa mengatuh biasa menyajikan skrip itu. Halo, halo. Suara saya jelas ya? Halo, halo. Ya, jelas, Pak. Jelas, jelas, Pak. Ya, begini. Kalau pakai skrip tertentu, saya sebenarnya juga skrip seperti itu. Cuma punya dari orang, bukan saya buat sendiri. Dan sudah ada perjanjian dengan orangnya. Dan skrip itu nggak boleh sebar. Jadi, kalau saya mau bagikan ke Bapak, Ibu, Saya harus buat skripnya sendiri. Baru bisa dibagi. Tapi untuk saat ini, saya belum terlalu memasai pembuatan skrip. Halo, Bapak, Ibu. Tadi lihat nggak ada di presentasi saya? Nah, ini base layer saya. Dan layer tambahannya itu semuanya video. Jadi, ada 6 video sesuai dengan ini, karbohidrat, lemak. Ini semua video di sini. Jadi, sebenarnya juga bisa meng-input video. Tapi kalau dikonversi menjadi, penyajian medianya dikonversi menjadi video, Itu belum ada, saya lihat, fasilitas dari storyline ini. Belum ada fasilitas dari storyline. Jadi, saya... Oh, mohon maaf, saya lupa saya screen-nya. Ini yang saya maksud, Bapak, Ibu, semua. Kalau di slide ini misalnya, Ada base layer. Base layer, kemudian ada 6 item. 6 itemnya ini saya bagi ke beberapa layer, 6 juga, sesuai ini. Sesuai karbohidrat. Jadi, saat saya klik karbohidrat, akan masuk ke layer ini. Layer ini isinya apa? Video. Kalau saya klik lemak, maka masuk ke layer ini. Isinya apa? Video lemak. Jadi, sebenarnya kita bisa juga konversi video ke sini. Tetapi, kelemahannya, kalau Anda masukkan video ke situ, Maka aplikasi kita akan semakin berat. Akan semakin berat. Sedapat mungkin, harus mengkompres video-video yang dimasukkan ke sini, Supaya hasilnya agak ringan. Agak ringan untuk digunakan di... Utamanya sih, di smartphone, Kalau di komputer kan kadang bisa copy-paste aja langsung. Cuma kalau di smartphone, harus diinstal lagi. Dan kadang memakan memori kalau terlalu besar kapasitas dari medianya. Mudah-mudahan terjawab, Bapak, Ibu ya. Saya kembali ke moderator. Halo. 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 ya oke ini pak mungkin ada yang mau bertanya langsung ibu Sri Wahyuni yang Raisen ini mau bertanya langsung iya makasih bu langsung ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih pak atas kesempatannya yang ini saya tanyakan disini pak tentang ini aplikasi yang aplikasi dia kan sudah jadi kita buat cara untuk melempar ke siswa supaya siswa itu apakah bisa offline atau aplikasi yang sudah kita buat ini online dibuka di hp smartphone siswa gitu pak oke terima kasih ibu Sri sebenarnya bisa online bisa online jadi kita posting ke internet ke web hosting paling mudah ke google drive bapak ibu semua untuk mereka akses secara online tetapi kalau saya sendiri kalau untuk siswa saya saya supaya tidak terganggu juga tidak menghabiskan kotanya ya saya kasih terbatas kotanya kotanya tidak terlalu 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 tersedot maka file file aplikasi saya buat saya ubah menjadi aplikasi terlalu sebagian aplikasinya saya share ke siswa mereka kemudian download dengan demikian akan menghemat kotanya itu bisa dilakukan itu bukan secara setelah mereka kan butuh aplikasinya setelah setelah bisa menggunakan setelah setelah jumlahnya dan percaya terima kasih Ini ada satu penanya lagi yang resen, Pak Ainun. Halo. Ya, halo. Punya Poh Dua waktu Resya dengar, kan? Resya dengar, kan? Resya dengar, kan? Halo, Pak Ainun. Halo. Silakan, Ibu. Ya, ini ada satu penanya lagi yang resen. Pak, salam. Ya, Ibu. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan, ini disini bukan pertanyaan lagi, Bu. Ini ya, ini. Mungkin saya kira-kira, Pak, bisa tunjukkan satu proyek bagi saya. Baik, yang singkat saja, Pak. Terima kasih. 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 Di file Word yang saya sediakan di Drive itu, saya juga menyediakan link. Tunggu dulu. Di sini ada. Di Drive nanti ada yang seperti ini. Kalau misalnya kesulitan melakukan download dari Drive saya, beberapa link saya sudah siapkan, silakan dimasuki. Di sini saya tempat mengambil Drive-Drive Articulate di situs ini. Di sini lengkap dengan cara penginstalannya. Jadi kalau Bapak-Ibu mungkin mau lebih jelas, silakan masuk di situs ini nanti. Jadi kemudian cari aplikasinya dan kemudian download juga. Ada di situ video cara penginstalannya. Kalau yang lain ini adalah fasilitas tambahan. Ada link download aset gambar. Untuk tutorialnya juga saya sudah sediakan asetnya. Tapi kalau Bapak-Ibu mau cari aset yang lain, boleh menggunakan beberapa situs ini. Masih banyak situs yang lain. Link audio juga seperti ini. Ini adalah aplikasi tambahan. Kalau Bapak-Ibu mendownload sesuatu dari freepik.com, biasanya butuh bantuan aplikasi ini untuk memisahkan gambar-gambar yang dibutuhkan. Kemudian ini saya gunakan untuk memotong video-video dan mengkompresnya agar bisa saya masukkan ke dalam artikulat storyline. Ini hanya tambahan. Tapi kalau misalnya aset gambarnya sudah ada, audio sudah ada, video sudah ada, kalau Bapak-Ibu mau pakai video, maka tidak perlu lagi aplikasi-aplikasi ini. Ini juga saya sudah bagikan di drive. Nanti Bapak-Ibu bisa ikuti. Ini saya kembali lagi. Kita bekerja itu seperti ini. Saya sudah sediapkan mulai dari awal. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Kita akan memulai. Nah, sini sudah ada tampilan. Slide yang kedua. Jangan agak... Jika bagian sini. Boleh pilihan beragam dengan... Ini sudah jadi slide untuk materi kita. Berikutnya, kita duplikasi atau membuat kembarannya. Dandang slide ini. Oke. Kita... Klik duplicate. Ada apa yang nanti? Kita duplikasi atau membuat kembarannya. Oke. Sampai slide terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat urutan. Ini juga ternyata saya masukkan di slide yang... Mungkin begitu Pak Saleh. Mudah bisa diakses. Reketnya. Oke, kita ke... Balik ke... Moda. Iya. Sebenarnya... Di kolom chat sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Cuma saya tidak tahu mau mulai dari mana. Saya kena rata-rata terkendala di jaringan ya. Saya mau mengambil satu pertanyaan dari channel YouTube. Pertanyaan dari Pak Muhammad Maulana Arif. Bagaimana menambahkan audio yang bisa berjalan di background semua slide-nya? Pak Aynun bisa dengar pertanyaannya? Pak Aynun. Pak Aynun. Pak Aynun. Pak Aynun, apa bisa mendengar pertanyaan tadi? Iya, tunggu dulu. Saya carikan file yang saya sudah dulu dengan pertanyaannya. Oke, oke. Siap, siap. Bisa, bisa. Jadi mohon maaf untuk semua pertanyaan. Mungkin tidak bisa kami bacakan karena sangat banyak ini. Sebenarnya yang paling banyak penasaran ini minta link drive-nya. Link drive-nya nanti akan kami share ke kolom chat ya, Bapak-Ibu ya. Sambil menunggu Pak Aynun menjawab, kembali kami ingatkan link presensi sudah beredar di kolom chat. Jadi silakan dibuka kolom chat Zoom-nya. Dan mohon link presensinya tidak di-share ke luar dari Zoom kita hari ini. Karena sertifikat kami berdasarkan yang mengisi link presensi. Silakan Pak Aynun kalau sudah mau menjawab. Saya cek file-nya dulu, Pak. Tunggu dulu. Masih cari. Drive-nya sudah sampai, Pak. Imran. Ya, link drive-nya sudah ada di saya. Saya proses dulu ke tim SSLC. Ayu belajar dan bermain media pembelajaran perangkat manusia. Sebelum memulai, silakan bacalah petunjuk perangkat manusia. Oke. Ditampilkan lagi share screen-nya, Pak. Bapak, Ibu, kalau misalnya memasukkan sound itu bisa di sebenarnya mirip dengan PowerPoint, sebenarnya bisa semua cuma misalnya kalau kita masukkan dari awal ya, ini bisa langsung untuk seluruh site bisa seperti itu, langsung masukkan saja dan diatur penampilannya. Kalau dalam media, karena contoh-contoh yang saya buat, itu tidak ada yang mencantumkan audio yang sama dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, karena kebetulan yang saya buat adalah media pembelajaran yang bercampur dengan kurang cocok saat saya masukkan sound untuk materi, kemudian sound untuk kuis. Tapi sebenarnya kalau mau diatur sebenarnya bisa Bapak, Ibu. Untuk seluruh slide, menggunakan audio berulang itu bisa. Bisa, sangat bisa. Apalagi kalau mau mengganti-ganti soundnya, boleh. Tapi itu saya bilang tadi, triggernya itu, coba lihat di sini, trigger itu butuh keterampilan yang cukup tinggi karena harus bermain-main dengan skrip. Nah di sini ada eksekut javascript, dan kebetulan kayaknya javascript saya sudah terhapus di sini, jadi saya tidak bisa tampilkan penampilan soundnya. Mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Bapak, Ibu yang masih ingin bertanya, boleh raise hand kembali sambil saya mencari perwakilan pertanyaan di kolom chat. Link materi dari, link drive dari Pak Ainun sudah di-share oleh Panitia di kolom chat, jadi silakan Bapak, Ibu yang membutuhkan. Semoga link materi tersebut bermanfaat, di mana isinya ada tutorial, ada aset, dan lain-lain yang bisa Bapak, Ibu bekali untuk membuat media pembelajaran di rumahnya. Tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Semuanya hanya... Pak Imran, ada yang menanyakan ini, bagaimana dengan nilai? Oh iya, silakan, silakan. Saya tidak menemukan pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Nurkambri, bagaimana dengan nilai yang diperoleh pada kuis? Oh iya, pertanyaan baru. Silakan langsung di jawab Pak. Ibu Nurkambri dan kepada peserta yang lain, saya sampaikan bahwa kuis ini tidak terekap. Ini kuis hanya tersimpan di dalam aplikasi itu. Jadi, kadang-kadang kalau misalnya saya mau buat game permainan saat baru memberikan aplikasi ini di kelas, misalnya mereka sama-sama dalam waktu bersama membuka kuisnya, maka saya bisa melakukan penilaiannya seperti itu. Bersama buka, bersama menjawab, ada waktu tertentu. Setelah itu, masing-masing anak men-screenshot sertifikatnya yang memiliki nilai. Itu baru saya ambil sebagai nilai kuisnya. Tapi kalau untuk mengakses di data guru itu tidak. Itu sudah ketemu juga salah satu kelemahan dari aplikasi ini. Walaupun aplikasinya juga sudah berbentuk HTML5, lewat web bukanya, juga tetap tidak bisa terekap di data guru. Mungkin seperti itu, Bapak-Ibu sekali. Saya beralih ke penanyaan berikutnya. Ini sebenarnya bukan bertanya, tapi meminta. Beliau meminta nomor WA dari Narasumber. Mudah-mudahan Pak Ainun bersedia untuk mengetikkan di kolom chat nomor WA-nya. Sehingga mungkin ada beberapa MGMP atau ada beberapa teman yang masih butuh konsultasi lewat Jafrian. Kemudian ada dari Ibu Juwanita, mempertanyakan berapa lama versi trial dari Articulate Storyline ini. dan bagaimana cara memperpanjang masa aplikasinya. Kalau untuk WA, saya sudah share di room chat. Kemudian Bapak-Ibu, untuk aplikasi yang dibagi di Drive itu, itu tidak ada versi trial. Makanya mungkin bisa ikuti cara instalasi, cara penginstalan yang saya sudah bagikan juga link-nya. Link-nya di link aset itu ada di situ, situs tempat mendownload-nya. kalau kita ikuti itu, maka Articulate Storyline-nya tidak versi trial lagi. Jadi tidak perlu diupdate. Kecuali Bapak-Ibu menggunakan Articulate Storyline 360. Itu hanya terbatas kurang lebih berapa hari. 30 hari kalau tidak salah. trial-nya dan harus diperpanjang lagi dengan mengakses pakai email dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang Storyline 3 yang sudah dibagikan, itu tidak perlu versi-versi trial lagi. Ini ada paham, Kak? Link daftar hadir dan link materi sudah di-share oleh teman-teman. Saya coba men-share ulang untuk link daftar hadir. Baik, Bapak-Ibu untuk... Untuk selanjutnya, saya cari sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Abdul. Yang berkata dengan materi ya. Abdul Majid ya. Belum ada pertanyaan baru lagi. Ada pertanyaan tapi seputar sertifikat. Sertifikat kegiatan nanti terkirim otomatis. Bukan terkirim otomatis ya. Nanti Panitia share link drive untuk sertifikatnya ke grup SSLC. Jadi silakan Bapak-Ibu yang telah mengisi daftar hadir, bergabung dulu ke grup SSLC. Nanti Panitia mengirimkan link drive yang berisi sertifikat Bapak-Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat ada di sini dari Pak Abdul Majid. Apakah ada pelatihan mulai dari awal sampai selesai? Oh iya. Saya tidak berani menjawab untuk yang itu. Jadi silakan Pak Ainun, jika bersedia untuk mengadakan pelatihan dari awal sampai akhir. mungkin kami bisa fasilitasi waktunya jika narasumber bersedia. Mungkin yang beliau tanyakan ini ya. Kalau begini. begini untuk pertanyaan itu, sebenarnya kalau Bapak-Ibu mengikuti... Ya, bagaimana Pak Ainun? Sepertinya narasumber terlempar dari room ini, jadi mohon kesabarannya Bapak-Ibu. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terkait kegiatan kita hari ini, bukan terkait materi ya. Untuk sertifikat, sekali lagi saya sampaikan sertifikat akan tersedia di link drive yang akan Panitia kirim ke grup SSLC. Jadi kalau ada yang tidak bergabung ke grup SSLC, nanti bisa menghubungi salah satu dari Panitia, apakah Ibu Arfi, atau saya, atau yang lainnya. Untuk link bergabung ke grup SSLC ada di daftar hadir. Ada di daftar hadir. Ada di presensi ketika Bapak-Ibu telah mengisi. Presensi ada link untuk bergabung ke grup SSLC kelima. Jadi nanti apakah ada pelatihan lanjutan dari materi ini. Kami masih menunggu konfirmasi dari Pak Ainun atau yang lainnya yang menguasai materi Articulate Storyline ini. Apakah mereka bersedia untuk memfollow up keinginan beberapa guru untuk lebih mendalami aplikasi ini? Sebelum kita tutup, saya mungkin menunggu sekitar lima menitan narasumber bergabung kembali. Mudah-mudahan masih kuat sinyalnya. Setidaknya untuk menyampaikan closing statement sebelum kita mengakhiri kegiatan siang hari ini. Oke, balasan dari pemateri ke WA saya. Beliau betul-betul tidak bisa lagi bergabung karena sinyalnya tidak mendukung. Sudah mencoba berdua kali, tapi tidak mendukung. Jadi dengan permintaan maaf mewakili beliau untuk tidak ada closing statement untuk kegiatan siang hari ini. Bapak-Ibu yang mungkin merasa masih ada pertanyaan, boleh langsung japri ke beliau. Saya kirim ulang nomornya untuk Bapak-Ibu yang terlewatkan. Ya, saya telah mengirimkan nomor WA dari Pak Ainun. Jika ada yang berkenan bertanya, silakan melalui WA beliau. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa syukur kegiatan kita sore hari ini, mungkin kita cukupkan. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, Panitia masih membuka sekitar 15 menit ke depan sebelum link presensi kami tutup. Sertifikat akan terkirim kurang lebih 2 jam setelah link presensi kami tutup. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan, dengan kendala jaringan di mana-mana. Jika ada suara-suara yang terputus-putus, tampilan yang blur dan lain-lain, kami mohon maaf atas semua kekurangan itu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kami membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Bapak-Ibu. Selamat beristirahat, Bapak-Ibu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Terima kasih.